hei halo apa kabar semuanya sehat semua saya mongki barata senang sekali bisa ketemu lagi di channel pungki barata songs kalau anda belum subscribe silahkan subscribe ini deketin dulu ya kalau anda belum subscribe silahkan subscribe kemudian share supaya channel ini bisa berkembang lebih pesat lagi oke cerita hari ini adalah cerita tentang album pungki barata rahasia coba nih dengerin rahasia dengerin lihat rahasia ya ya album pungki barata rahasia ini sebenarnya sesuai judulnya ini dirilis di tahun 2000 kalau enggak 15 16 ya saya lupa 2016 sepertinya ya dirilis di tahun 2016 di era antara perpindahan saya dari Jakarta kemudian pindah ke Bali ya album rahasia ini sebenarnya sesuai judulnya album rahasia ini adalah album yang dirahasiakan konsepnya adalah album yang tidak ingin saya promokan jadi pada saat itu saya hanya ingin membuat album membuat karya tanpa punya kewajiban untuk mempromosikan itu tadi konsep awalnya di dalam sini ada 8 lagu dan lagunya memang sebenarnya bukan lagu-lagu yang umum gitu maksudnya awalnya dan harus jadi lagu yang intinya gini saya pengen buat album untuk orang yang benar-benar suka dengan musik-musik saya jadi bukan album yang dipromosikan waktu itu ya ke TV ke radio atau gimana enggak tapi gini dari let's say dari 100 orang yang suka dengan musik Indonesia let's say ada 10 orang yang let's say ada 50 orang yang suka dengan lagu-lagu saya tapi ada 10 orang ya dari 100, 50, kemudian 10 orang yang benar-benar mencari dan mendukung saya ngerti enggak maksudnya jadi let's say ada 100 orang suka musik Indonesia 50 orang mendengarkan musik saya tapi 10 orang benar-benar mencari yang tanpa saya promosikan pun mereka akan cari nah itu dia yang ingin saya persembahkan karya ini jadi untuk mereka yang benar-benar mencari gitu loh jadi ini album rahasia ya sesuai judulnya album yang sifatnya rahasia nah di dalam album ini ada lagu judulnya rahasia ya kebetulan memang saya buatkan khusus gitu ya tapi temanya tidak tentang tema album temanya tentang tema persintaan yang rahasia nah pada saat saya merilis album ini kebetulan saat itu ada startup namanya Volup si Volup ini adalah layanan streaming seperti layanan streaming yang lainnya kayak Spotify, kayak Apple Music nah ini adalah karya anak bangsa namanya Volup nah kemudian kami bertemu dan akhirnya kami bekerja sama dan akhirnya rilisan ini pertama kali secara digital adanya di Volup itu ya jadi akhirnya digandeng dengan startup itu nah begitu ceritanya kemudian waktu itu belum cetak CD ya baru di Volup itu saja hanya eksklusif mendengarkan di Volup itu nah akhirnya kerjasama terjadi tapi setelah selesai kontrak akhirnya saya berpikir wah baiknya kita cetak CD deh akhirnya saya cetak CD dan dibatasi hanya seribu CD saja jadi saya tidak mencetak lebih dari seribu jadi murni hanya seribu CD saja yang terjual itu kalau tidak salah 980 sekian ya sisanya ada di tempat saya ada sepuluhan lebih lah di tempat saya saya lupa tempatnya berapa 980-an yang terjual ya karena yang sepuluh lebih itu saya simpan jaga-jaga kalau saya harus kasih orang atau gimana nah intinya akhirnya sisanya ada di studio dan saya hanya cetak seribu dan semuanya sudah habis banyak klien yang membeli banyak teman-teman yang support musik saya yang akhirnya membeli tanpa pakai tanya jadi gini loh kadang-kadang saya pengen bikin lagu yang ketika orang belum denger pun karena dia percaya dengan saya dia beli nah itulah konsepnya jadi itulah album rahasia kita masuk ke covernya ya guys album rahasia seperti ini di dalamnya ini ada fall up nih ya ada fall up nah covernya seperti ini lalu ini saya tangan-tangan ya just in case waktu itu dijual ini CD-nya keping CD-nya ini ceritanya ada ceritanya disini saya bacakan ya semua orang punya rahasia apa rahasiamu a quote by me di album ini saya akan berbagi rahasia kepada kepada anda saya mencintai musik saya hidup dan berkarya melalui musik saya belajar tentang hidup melalui musik itulah rahasia saya dimulai dari kegiatan saya untuk membuat album solo yang ketiga saya mencari konsep yang segar yang bisa menggairahkan saya maupun pendengar saya jadi ini adalah album solo saya yang ketiga saya ingat betul ketika perkembangan internet belum seperti sekarang semua karya musik baru bisa didengarkan secara utuh ketika sudah membeli rekamannya ya kaset, CD, atau pita dengan mendengarkan album yang kita tunggu-tunggu untuk pertama kalinya itu menimbulkan sensasi yang berbeda ya kan kalau kita dengar album fisik ya hal itu membuat kita merasa spesial seakan-akan album itu dibuat khusus untuk kita perasaan itulah yang ingin saya bagikan kepada pendengar musik saya ya seakan-akan album itu dibuat khusus untuk kita perasaan itulah yang ingin saya bagikan kepada pendengar musik saya kalian layak mendapatkan itu karena telah bertahun-tahun mendukung musik saya oke ya kerti ya album rahasia diperuntukkan buat mereka yang memang ingin mendengarnya duluan lebih dulu dari radio bahkan internet jadi tidak ada di radio saat itu ya tidak saya promosikan album rahasia diperuntukkan buat anda yang menaruh respect yang dalam terhadap musisi dan karyanya album rahasia ini dibuat khusus buat anda mendapatkan album ini adalah seperti membuka kado even though it's yours you don't know what's inside that's what makes it interesting that's what makes life interesting have a great day Pongki Barata November 2015 on a plane between Jakarta and Hong Kong jadi waktu itu saya sedang menulis ini waktu lagi mau main di Hong Kong jadi punya banyak waktu luang saya tulis note ini ya disini ada foto ganteng saya foto ganteng kurang lebih begitu oke ups ini gitarnya masih ada kita ke note nya ya ada lagu rahasia ini ada simbol-simbol ya nah seperti ini setiap lagu ada simbolnya hanya dicetak seribu saya tidak berpikir untuk mencetaknya lagi ya karena sudah ada di Spotify anda bisa dengarkan di Spotify wis Pak C oke kita masuk ke lagu pertama lagu rahasia temanya sebenarnya ada di bait pertamanya ya ternyata jatuh cinta pun perlu sembunyi tak ada yang bisa mencegah ini terjadi meskipun kita merasa memiliki hati tapi nyatanya tak selalu bersanding nanti jadi kadang-kadang kita punya kisah cinta yang tidak bisa kita ceritakan ke orang ya dengan berbagai alasan dengan berbagai alasan mungkin orang itu sudah punya pacar mungkin kitanya terlalu malu ya sebuah rahasia tentang jatuh cinta gitu jadi terkadang jatuh cinta pun harus sembunyi kan aneh gitu ya ini dibantu produksinya oleh teman saya dari Jabal Roots namanya Koko Chandra Dinata ya dia adalah keyboardist Jabal Roots dan dia membantu memproduksi memproduceri co-produce ya silahnya ya lagu ini bassnya main sendiri akustik gitar main sendiri elektrik gitar main sendiri plus ada Aldi Aldi Kanda Brothers yang main disini picking vocal juga main sendiri ya semuanya lah lalu ada lagu kedua Benar-benar nah ini lucu nih lagu Benar-benar itu adalah lagu yang sebenarnya saya bikin buat Rio Febrian ketika labelnya meminta saya untuk membikinkan lagu buat Rio Febrian saya kirim sampelnya ke labelnya tapi belum sampai ke Rio Febrian sudah ditolak oleh labelnya oleh produsernya saat itu ya mungkin karena gak cocok ya dibikirnya harus lagu yang gimana gitu tapi akhirnya gak cocok ya sudah gak apa-apa akhirnya saya nyanyikan sendiri untuk album ini kata kuncinya lagu ini gini ceritanya adalah merelakan ya bila benar-benar kau mencintai lepaskan dia relakan dia pergi berikan sayap agar dia mengerti bahwa cintamu yang membuatnya terbang tinggi jadi waktu itu saya sedang dalam kondisi ditinggal oleh istri sekolah ke Amerika berbulan-bulan dia disana dan sebagai laki-laki saya punya ego untuk melepaskan punya ego untuk menahan dia tidak boleh urus keluarga atau membiarkan dia pergi karena saya yakin bahwa memberikan kebebasan kepada istri saya itu adalah salah satu hal yang terbaik yang bisa saya lakukan buat dia jadi dengan tidak membatasi tapi memberikan dia sayap tapi dia tahu bahwa dengan mendapat sayap itu dia akan tahu siap dia akan bisa terbang tinggi dan dia tahu siapa yang memberi sayapnya gitu loh kurang lebih gitu jadi masih ada egonya sedikit tapi membiarkan dia terbang nah ya ini mungkin tidak semua orang bisa dengan mudah memahami ini tidak apa-apa nanti pada saatnya orang akan bisa orang yang pernah mengalami akan mengerti ya ini di diproduk diproducerin oleh Tommy Widodo dan oh ini salah tulis disini ini bukan co-produce baik Koko ini disini harusnya diproduce oleh Tommy Widodo ya maaf maaf kemudian eh bener deh aduh siapa ya oh Tommy 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 sorry sorry harusnya Tommy lalu bassnya bassnya dimainkan oleh ini salah ya lagu oh ya bukan ding bener ding saya salah baca guys maaf Tommy Widodo ya lagu benar-benar dan elektrik gitar lagi-lagi oleh Aldi jadi interlude-nya itu oleh Aldi ya nah kemudian lagu berikutnya Separuh Malam ya Separuh Malam Separuh Malam ini di co-producerin oleh Tio Adrian pemain bass jikustik sebelum jikustik menjadi jikustik seperti sekarang produser jikustik juga jadi jikustik dulu sempat pakai Tio Adrian sebagai basisnya sebelum Ica ya sebelum Ica dan pokoknya masih jikustik awal deh sempat-sempat menjadi tapi beliau waktu itu lebih aktif ke Jironimo Band gitu dan bass-nya pemain bass-nya di lagu Separuh Malam adalah Thomas Ramdan nah akustik gitar mainin sendiri elektrik gitar Aldi ya sepanjang jalan ini aku telusuri jejak hati yang pergi ya lagu ini gak pernah dipromosikan jadi lagu yang ada saja ada di album gitu maksudnya terus Aku Jawabanmu lagu berikutnya adalah Aku Jawabanmu Aku Jawabanmu ini adalah lagu yang tadinya saya bikin buat salah seorang finalis Indonesian Idol ya tapi kemudian proyeknya gak jalan kemudian lagunya oke deh saya bikin sendiri gitu dan ini jadi lagu yang up tempo sebenarnya lagi-lagi diproduserin oleh Koko Chandra Dinata keyboardist Jabal Roots elektrik gitar oleh Aldi bas mainkan sendiri programming juga oleh Mas Koko ya itu judulnya lagu Aku Jawabanmu ada lagi lagu judul Kekasih Jiwa nah Kekasih Jiwa ini adalah lagu yang pernah jadi soundtrack sebenarnya tapi dinyanyikan oleh Rian Ho ya Rian Ho Rian teman saya dia adalah penyanyi arranger komposer juga dia pernah menyanyikan lagu ini untuk sebuah soundtrack judulnya Kekasih Jiwa nah karena saya rasa lagunya sayang untuk di diamkan saja setelah itu era tahun 2009 kalau gak salah kemudian ini di tahun 2015 atau 16 saya lupa ya disini gak ada catannya coba lihat disini oh gak ada juga let's say ini 2015 akhirnya saya nyanyikan lagi judulnya Kekasih Jiwa ini di aransemen oleh diproducerin oleh Tomo Widayat ya Tomo Widayat itu adalah gitaris session Sheila on 7 sekarang dia juga penulis lagu dia juga punya band sendiri Salad Days bandnya keren terus dia juga band rock namanya aduh maaf aku lupa Tom nama band rocknya pokoknya dari lagunya Foo Fighters lah nama band rocknya nah dimix oleh Suryanto ya Suryanto itu adalah kru saya dari dulu kemudian keyboard bass synthesizer semua drum oleh Tomo ini keren banget musiknya ya Kekasih Jiwa kemudian ada lagu maaf lagu jikustik yang saya bikin ulang secara akustik ini sebenarnya awalnya adalah bahan untuk saya mengulang lagu-lagu saya di jikustik secara akustik sendirian awalnya begitu tapi kemudian berkembang menjadi lagu yang dimasukkan kesini karena untuk nambahin ya ceritanya saya pikir kapan ya saya bisa rilis satu lagu satu album khusus akustik di lagu-lagu saya yang dulu akhirnya dimasukkan kesini dan yang main gitarnya interlude-nya disini adalah Eros Sheila on 7 kenapa Eros yang saya minta untuk main disini pertama karena nelponnya gampang kedua seperti saya pernah cerita lagu maaf itu adalah lagu yang lahir karena terinspirasi dari lagunya Sheila on 7 lagunya Eros yang judulnya dan jadi kalau anda mau tahu ceritanya silahkan simak di album seribu tahun cerita tentang album seribu tahun jikustik 20th anniversary disana ada ceritanya kenapa lagu maaf terinspirasi dari Dan saya ingin Eros juga masuk disini dan dia mau mengisi dengan sepenuh hati terima kasih mas Eros atas isiannya stringnya string sectionnya oleh T.E.O Tommy Electric Orchestra ini ngarang-ngarang aja sebenarnya namanya terus ada temennya juga selain lagu maaf ada lagu untuk dikenang ini juga lagu dengan aransemen akustik sebelum Endah Endresa membuatnya menjadi sorry sesudah Endah Endresa membuatnya menjadi akustik saya rekamnya sebelum sorry rekamnya sebelum tapi Endah Endresa rilis duluan kemudian baru ini gitu loh jadi rilisnya setelah Endah Endresa tapi rekamnya sebenarnya sebelum pianonya oleh Tommy Widodo sama juga stringnya juga Tommy Widodo nah ini ada lagu Someone Somewhere ya Someone Somewhere Someone Somewhere ini adalah lagu yang tadinya hanya dirilis di Youtube video klipnya juga ngambil dari potongan-potongan gambar foto istri saya yang lagi di Amerika itu juga bagian satu era dengan lagu benar-benar ya jadi si lagu Someone Somewhere ini adalah lagu yang menceritakan kerinduan saya untuk apa perjalanan apa ya I wish I can be there for her di Amerika tapi pada saat itu kan gak bisa dia harus sekolah di Amerika saya harus menemani keluarga anak-anak dan saya juga ada pekerjaan gitu jadi gak bisa menemani nah lagu Someone Somewhere itu adalah cerita tentang itu sudah ada video klipnya di Youtube silahkan di lihat nanti di Youtube Pongki Barata Songs ya itu adalah tuh nyesel gak nyalain AC panas guys foto-foto disini dilakukan oleh Baim ya fotografernya adalah Baim desain covernya ini dilakukan oleh Ian nama temen saya Butterfly FX dia adalah apa istilahnya seniman gambar yang klien-kliennya sebenarnya tidak di Indonesia di luar negeri bahkan dia punya klien sempat menjadi kliennya dari tim suksesnya Donald Trump dan Hillary Clinton saat itu ya intinya banyak teman membantu buat saya mengerjakan album rahasia saya bersyukur sekali bisa memiliki album ini karena apa ya ya album yang sifatnya memang tidak saya promosikan secara besar-besaran hanya seperlunya saja buat mereka yang benar-benar menunggu dan menantikan musik saya dan di lagu di album ini terlahir lagu benar-benar salah satu lagu yang menurut saya punya fan sendiri ya tidak apa ya hanya orang yang tahu yang suka gitu begitu tahu biasanya langsung suka dan saya tersanjung sekali kalau mereka bisa suka dan mendengarkan lagu benar-benar oke guys terima kasih itulah tadi cerita tentang album rahasia saya sampai ketemu lagi di cerita berikutnya dadah selamat menikmati